Terima kasih telah menonton Suatu malam, setelah mereka bertemu di mal tempat Sinta bekerja, akhirnya Sinta membuka diri Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, Sinta menceritakan masalah yang selama ini ia simpan sendiri Riko, aku harus jujur padamu, kata Sinta sambil menatap mata Riko Ada seseorang dari masalah luku yang terus mengganggu Namanya Tony Riko mengerutkan kening Nama itu asing baginya Tony? Siapa dia? Sinta menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan Tony adalah mantan pacarku Kami putus beberapa tahun lalu, tapi dia masih terobsesi padaku Sejak aku mulai dekat denganmu, dia semakin sering muncul dan mencoba mendekatiku lagi Aku sudah mengatakan kepadanya bahwa aku tidak ingin berurusan dengannya lagi, tapi dia tidak mau mendengarkan Mendengar hal itu, Riko merasakan campuran emosi Ada rasa cemburu yang tiba-tiba muncul, tetapi lebih dari itu, ia merasa khawatir dan marah karena Sinta harus menghadapi gangguan seperti itu Apa yang dia lakukan padamu? Tanya Riko, suaranya lebih tegas dari biasanya Sinta menggelengkan kepala, tampak terganggu Dia tidak melakukan hal yang ekstrim, tapi kehadirannya sangat mengganggu Dia sering muncul di tempat kerja tanpa alasan jelas, mengirim pesan-pesan yang tidak diinginkan, dan bahkan pernah mencoba menungguku di luar mal setelah jam kerja Aku merasa tidak nyaman, Riko Aku sudah coba menjauh, tapi dia terus memaksakan diri Riko merasakan amarahnya mendidih Ia tidak bisa membiarkan Sinta terus diganggu oleh Tony Namun, ia juga tahu bahwa menghadapi masalah ini tidak bisa dengan cara yang degabah Ia harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menambah masalah baru Sinta, aku akan menegur Tony, kata Riko dengan nada serius Dia harus mengerti bahwa kamu sudah tidak ingin ada hubungan lagi dengannya Kamu sekarang bersamaku, dan dia harus menghormati itu Sinta mengangguk, meski terlihat ragu Aku hanya tidak ingin masalah ini semakin besar, Riko Tapi aku juga lelah menghadapi dia sendirian Kalau kamu bisa membantuku, aku akan sangat bersyukur Keesokan harinya, Riko mulai mencari tahu tentang Tony Ia tidak ingin hanya mengandalkan cerita dari Sinta, meskipun ia sepenuhnya percaya padanya Riko bertanya kepada beberapa temannya yang mungkin mengenal Tony Dan dari mereka, ia mendapat gambaran bahwa Tony adalah tipe orang yang keras kepala dan sulit diajak bicara Obsesi Tony terhadap Sinta sudah menjadi rahasia umum di antara teman-teman mereka Dan itu membuat Riko semakin yakin bahwa ia harus bertindak Suatu sore, Riko memutuskan untuk bertemu Tony secara langsung Ia menemui Tony di sebuah kafe kecil yang sering didatangi Tony Dengan sikap tenang tapi penuh kuaspadaan, Riko berbicara langsung pada Tony Tony, kita harus bicara, katanya dengan suara datar namun tegas Sinta sudah jelas tidak ingin ada hubungan lagi denganmu Aku harap kamu bisa menghargai keputusannya dan berhenti mengganggunya Tony menatap Riko dengan ekspresi yang sulit ditebak Ada rasa marah di mata Tony, tetapi juga ada kekecewaan yang mendalam Aku mencintai Sinta sejak dulu, dan aku tidak bisa begitu saja melepaskannya Jawab Tony, suaranya bergetar dengan emosi Riko tetap tenang, meskipun di dalam hatinya ia ingin segera menyelesaikan masalah ini Cinta tidak bisa dipaksakan, Tony Kalau kamu benar-benar peduli padanya, biarkan dia bahagia dengan pilihannya Mengganggu dia hanya akan membuat segalanya lebih buruk untuk kalian berdua Percakapan itu berlangsung cukup lama, dengan Tony yang terus mencoba mencari alasan untuk mendekati Sinta lagi Namun, Riko tetap tegas dan tidak mundur dari pendiriannya Akhirnya, setelah diskusi yang cukup intens, Tony mulai memahami bahwa tindakannya hanya membuat Sinta semakin menjauh darinya Dengan berat hati, Tony akhirnya setuju untuk berhenti mengganggu Sinta Setelah pertemuan itu, Riko segera mengabari Sinta Ia berharap masalah ini sudah selesai, meskipun ia tahu Tony mungkin butuh waktu untuk benar-benar melepaskan obsesi itu Sinta merasa lega mendengar bahwa Riko sudah berbicara dengan Tony, dan ia berterima kasih atas keberanian dan dukungan Riko Namun, dibalik rasa lega itu, Sinta masih menyimpan kekhawatiran kecil Ia tahu bahwa perasaan Tony tidak akan hilang begitu saja, dan ia berharap masa lalu itu tidak kembali menghantui hubungan mereka di masa depan Sementara itu, Riko bertekad untuk terus menjaga Sinta dan memastikan bahwa hubungan mereka tidak lagi terganggu oleh bayang-bayang masa lalunya Beberapa hari berlalu sejak pertemuan antara Riko dan Tony di kafe Riko merasa lega telah menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan tenang Di benaknya, ia berpikir bahwa Tony akan menerima kenyataan dan berhenti mengganggu Sinta Riko pun kembali ke rutinitasnya seperti biasa, bekerja di toko, bertemu dengan Sinta di waktu senggan, dan menghabiskan malamnya bersama Riki di kosan Ia tidak menyadari bahwa bahaya mulai mengintai dari sudut-sudut kota Batam Di sisi lain, Tony merasa terhina dan dipermalukan oleh pertemuan itu Kebenciannya terhadap Riko semakin membesar Meskipun ia setuju untuk menjauh dari Sinta saat berhadapan langsung dengan Riko Hatinya tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang lain, terutama pendatang seperti Riko, berhasil merebut Sinta darinya Tony tidak bisa membiarkan harga dirinya diinjak-injak Dalam pikirannya, satu-satunya cara untuk mengembalikan keadaan adalah dengan membuat Riko menderita Sebagai orang asli Batam, Tony memiliki koneksi yang kuat di kota itu Ia dikenal baik oleh banyak orang, termasuk preman-preman pasar yang sering berkeliaran di sekitar mal tempat Sinta bekerja Tony mulai merencanakan sesuatu yang jahat Dengan penuh kebencian, ia menghubungi beberapa teman premannya Orang-orang yang tidak ragu untuk melakukan tindakan kekerasan demi uang atau perintah dari teman lama Di sebuah sudut pasar yang gelap, Tony bertemu dengan tiga preman yang sudah ia kenal sejak lama Mereka adalah orang-orang yang kasar, tanpa banyak bicara, tetapi setia pada Tony karena pernah berhutang budi padanya Dengan suara rendah, Tony mengutarakan rencananya Aku butuh bantuan kalian, kata Tony dengan nada dingin Ada seseorang yang perlu diajari pelajaran karena sudah berani menantangku Preman-preman itu mendengarkan dengan serius Mereka tahu betapa Tony bisa berbahaya jika ia merasa tersinggung Siapa orangnya, Tony, hanya salah satu dari mereka sambil menyalakan rokok Tamu dari luar kota, jawab Tony sambil tersenyum tipis Namanya Rico Dia penjaga toko di sini, dan dia sudah mengusik hidupku Aku ingin kalian memberinya sedikit pelajaran Tidak perlu sampai membunuh, tapi pastikan dia tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di sini Preman-preman itu mengangguk setuju, siap melakukan apa yang Tony minta Mereka tidak peduli siapa Rico atau apa kesalahannya Bagi mereka, ini hanya soal pekerjaan Dengan rencana jahat di benak mereka Mereka mulai mengatur kapan dan di mana akan menyerang Rico Menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksi mereka Sementara itu, Rico tidak menyadari bahwa ancaman besar tengah mendekatinya Ia terus menjalani harinya seperti biasa Tanpa curiga sedikit pun bahwa Tony Yang tampaknya sudah menerima keadaan Sebenarnya merencanakan sesuatu yang berbahaya Bahkan Sinta, yang merasa lega setelah Rico berbicara dengan Tony Tidak menyadari bahwa masalah ini jauh dari selesai Rico tetap menjalani hari-harinya dengan penuh semangat Bekerja keras di toko dan sesekali bertemu dengan Sinta di sela-sela kesibukannya Namun, setiap langkah yang ia ambil di jalanan Batam Tanpa ia sadari kini diawasi oleh mata-mata Tony Preman-preman itu mengamati gerak-geriknya Menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan Pada suatu malam, ketika Rico sedang dalam perjalanan pulang dari toko ke kosannya Tanpa ditemani oleh Ricky yang malam itu masih bekerja sebagai sopir taksi Preman-preman itu memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat Mereka mengikutinya dari kejauhan Memastikan tidak ada saksi di sekitar sebelum mereka beraksi Di sebuah gang yang sepi Salah satu preman mendekati Rico dengan langkah cepat Tanpa peringatan, mereka mulai menyerangnya Memukul dan menendang Rico dengan brutal Rico, yang terkejut dan tidak siap menghadapi serangan itu Hanya bisa berusaha melindungi dirinya dengan kedua tangannya Ia tidak tahu siapa mereka dan mengapa mereka menyerangnya Tetapi rasa sakit yang ia rasakan di seluruh tubuhnya Membuatnya paham bahwa ini bukan perampokan biasa Ini dari Tony, salah satu preman berbisik tajam di telinga Rico Sebelum memberikan pukulan terakhir yang membuat Rico terjatuh ke tanah Tak berdaya Setelah merasa puas, para preman itu segera pergi Meninggalkan Rico yang terluka parah di gang yang gelap dan sepi Mereka berhasil menjalankan perintah Tony Memberi pelajaran yang menyakitkan kepada Rico Dan berharap ini akan membuatnya jera Bagi mereka, ini hanyalah satu pekerjaan lagi yang sudah selesai Rico terbaring di tanah, kesakitan, tubuhnya lemah dan penuh luka Di benaknya, hanya ada satu pikiran yang berputar Tony Ia kini menyadari bahwa masalah ini tidak selesai begitu saja Bahaya dari masa lalu Sinta ternyata lebih besar dari yang ia kira Dan kini ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keberaniannya menegur Tony Telah membawa masalah serius dalam kehidupannya Malam itu, suasana di gang sempit yang menjadi tempat kejadian terasa sunyi dan dingin Angin malam bertiu pelan, menyapu daun-daun kering yang berserakan di jalanan Hanya ada satu atau dua lampu jalan yang menyala redup Memberikan sedikit penerangan di tempat yang sering dilalui orang-orang yang hendak pulang dari pasar Di tengah keheningan itu, Rico terbaring lemah di tanah Tubuhnya terluka parah setelah serangan brutal yang dialaminya Beberapa jam berlalu sejak para preman meninggalkan Rico sendirian di sana Tidak ada yang tahu apa yang terjadi Dan Rico pun mulai kehilangan kesadaran akibat rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya Harapan seolah-olah lenyap dalam kegelapan malam Namun, nasib baik masih berpihak padanya Sekitar tengah malam, seorang warga, Bapak Arman, yang kebetulan melintasi gang itu dalam perjalanan pulang Melihat sesuatu yang membuatnya terhenti Dari kejauhan, ia melihat sosok seseorang yang terbaring di tanah Awalnya, ia mengira itu hanya orang mabuk yang tertidur di jalan Tetapi setelah mendekat, ia melihat bahwa orang tersebut terluka parah dan dalam kondisi kritis Bapak Arman dengan segera memeriksa keadaan Rico Ia terkejut melihat luka-luka di tubuh pemuda itu dan menyadari bahwa ini bukan kasus biasa Mas, kamu baik-baik saja Tanya Arman sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rico yang mulai tidak sadar Tidak ada jawaban dari Rico, hanya di sahan lemah yang keluar dari bibirnya Tanpa berpikir panjang, Arman segera mencari cara untuk membantu Ia melihat telepon dengan Rico yang terjatuh tidak jauh dari tubuhnya Dengan cepat, ia mengambil ponsel itu dan memeriksa kontak terakhir yang dihubungi Nama, Ricky, muncul di layar, dan Arman segera memutuskan untuk menghubungi nomor tersebut Ponsel berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat Di ujung telepon, suara Ricky terdengar, agak kelelahan setelah seharian bekerja Halo, ini siapa? Tanya Ricky Bapak Arman segera menjelaskan situasinya dengan nada serius namun penuh kepanikan Mas, saya menemukan teman Anda, Rico, di sebuah gang dekat pasar Dia terluka parah, dan saya akan membawanya ke rumah sakit Anda bisa segera datang? Ricky terdiam sejenak, merasa jantungnya berdetak lebih cepat Kabar ini membuatnya panik Apa yang terjadi pada Rico? Di mana tepatnya lokasinya? Tanyanya dengan suara tegang Arman memberikan penjelasan singkat tentang lokasi dan kondisi Rico Tanpa membuang waktu, Ricky segera mengiakan dan bergegas keluar dari kosannya Berlari secepat mungkin ke lokasi yang disebutkan Sementara itu, Arman dengan bantuan seorang tetangga yang kebetulan melintas Segera membawa Rico ke rumah sakit terdekat menggunakan sepeda motor Mereka tidak ingin menunggu terlalu lama untuk ambulans Karena setiap detik terasa begitu berharga Sesampainya di rumah sakit, Rico segera dilarikan ke ruang gawat darurat Para dokter dan perawat dengan sigap menangani luka-lukanya Berusaha menghentikan pendarahan dan menstabilkan kondisinya Arman, yang merasa lega sudah membawa Rico ke tempat yang lebih aman Menunggu di luar ruang perawatan Ia tidak mengenal Rico, tapi hatinya lega telah melakukan yang bisa ia lakukan Tak lama kemudian, Ricky tiba di rumah sakit dengan napas terengah-engah Dengan wajah penuh kecemasan, ia mencari informasi tentang kondisi Rico Setelah bertanya kepada petugas di ruang gawat darurat Ia diberitahu bahwa Rico sedang dalam perawatan intensif Ricky pun segera menemui Arman, yang masih menunggu di luar Pak, terima kasih banyak sudah membantu teman saya, kata Ricky dengan suara bergetar Matanya memancarkan kelelahan dan kekhawatiran yang mendalam Bapak Arman hanya menganggup pelan Saya hanya kebetulan lewat, mas Semoga Rico bisa cepat pulih Dia orang baik, tidak seharusnya mengalami hal seperti ini Ricky merasakan kehangatan dari kata-kata Arman Meski mereka baru saja bertemu, Ricky tahu bahwa tanpa pertolongan Arman Keadaan Rico mungkin akan jauh lebih buruk Mereka berdua duduk di ruang tunggu, dalam keheningan yang penuh kekhawatiran Menunggu kabar dari dokter yang menangani Rico Waktu berjalan lambat, dan setiap menit terasa seperti jam bagi Ricky Dalam hatinya, ia terus berdoa agar sahabatnya bisa selamat dari cobaan ini Ia juga mulai memikirkan siapa yang bisa melakukan hal sekeji itu pada Rico Tetapi belum menemukan jawabannya Yang ia tahu, Rico pasti menghadapi masalah besar Dan kini, mereka harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya Malam itu menjadi awal dari pertarungan yang lebih besar dalam hidup Rico dan Ricky Di mana persahabatan dan keberanian mereka akan diuji oleh ancaman yang lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela rumah sakit Memberikan sedikit kehangatan di ruang perawatan yang dingin Suara mesin medis yang berbunyi pelan menjadi latar belakang suasana yang hening Di tempat tidur rumah sakit, Rico perlahan membuka matanya Pandangannya kabur, dan tubuhnya masih terasa sakit di setiap bagian Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari di mana ia berada dan apa yang telah terjadi Ketika kesadarannya mulai pulih, Rico memalingkan wajahnya dan melihat Ricky yang duduk di kursi penunggu Wajah Ricky tampak lelah dan cemas, tetapi ada juga kelegaan saat melihat Rico akhirnya sadar Ricky segera berdiri dan mendekati tempat tidur Rico, berusaha menahan emosi yang bercampur aduk di dalam dirinya Rico, syukurlah kamu sudah sadar, kata Ricky dengan suara yang terdengar serat Matanya menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap sahabatnya Rico mencoba tersenyum, meski rasa sakit masih jelas terasa di tubuhnya Ricky, apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara pelan Ia ingat serangan itu, tetapi semua terasa begitu cepat dan membingungkan Ricky duduk di tepi tempat tidur, menatap Rico dengan serius Kamu ditemukan terluka parah di gang dekat pasar, bro Untung ada seorang warga yang menemuk kamu dan membawamu ke rumah sakit Aku langsung kesini begitu mendengar kabar itu Rico menatap langit-langit kamar, mencoba menyusun kembali potongan-potongan ingatannya Perohan-lahan, ia mulai mengingat serangan itu dengan lebih jelas Pukulan, tendangan, dan suara tawa dingin dari pereman-pereman yang menghajarnya Dan satu kalimat yang membuat semuanya menjadi jelas, ini dari Tony Rasa marah tiba-tiba menguasai Rico Ia mengepalkan tangannya, meskipun tubuhnya masih lemah Ricky, itu Tony, dia yang menyuruh orang-orang untuk menyerangku Kata Rico dengan nada penuh kemarahan Dia tidak terima aku mendekati Sinta Aku tidak akan tinggal diam, Ricky Ini tidak bisa dibiarkan Ricky mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya ia merasa khawatir Ia mengerti perasaan Rico, tetapi ia juga tahu bahwa menghadapi Tony dan teman-temannya bukanlah hal yang mudah Aku tahu, Rico Aku juga marah atas apa yang terjadi padamu Tapi kita harus berpikir jernih Tony punya banyak teman di kota ini, dan dia tidak akan segan-segan menggunakan mereka untuk mencelakai kita lagi Rico menatap Ricky dengan tatapan yang tajam Aku tidak peduli, Ricky Aku tidak bisa membiarkan Tony lolos begitu saja setelah apa yang dia lakukan Dia sudah melempaui batas, dan aku harus membalasnya Ini bukan cuma tentang Sinta lagi, ini tentang harga diriku Ricky bisa merasakan tekat yang membara dalam diri Rico Sahabatnya yang selama ini dikenal sebagai orang yang tenang dan penyabar Kini berubah menjadi seseorang yang penuh dengan keinginan untuk melawan Namun, Ricky juga tahu bahwa langkah mereka selanjutnya harus hati-hati Ia tidak ingin Rico terjerumus ke dalam masalah yang lebih besar Aku mengerti, Rico Jawab Ricky dengan suara tenang Berusaha menenangkan suasana Tapi kita harus melakukan ini dengan cara yang benar Kita tidak bisa main hakim sendiri Kalau kita melawan mereka secara fisik Kita hanya akan masuk ke dalam lingkaran kekerasan yang tidak akan ada akhirnya Rico terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ricky Ia tahu bahwa sahabatnya itu benar Tetapi perasaan marah dan sakit hati masih menguasainya Setelah beberapa saat, Rico menghela nafas panjang Mencoba menenangkan diri Kamu benar, Ricky Aku terlalu terbawa emosi Tapi aku tidak akan membiarkan Tony terus mengganggu hidup kita Kita harus mencari cara untuk menghentikannya Ricky tersenyum tipis Merasa lega melihat Rico mulai bisa berpikir jernih Kita akan cari cara, Rico Yang penting sekarang kamu pulih dulu Kita butuh energi penuh untuk menghadapi masalah ini Rico mengangguk setuju Meskipun rasa marah itu masih tersisa di dalam dirinya Oke, aku akan fokus sembuh dulu Tapi setelah ini, kita akan bertindak, Ricky Aku tidak akan membiarkan Tony menang Ricky menepuk bahu Rico dengan lembut Kita akan hadapi ini bersama, bro Apapun yang terjadi, kita tidak akan mundur Dengan tekad yang semakin kuat Rico dan Ricky memutuskan bahwa mereka tidak akan diam saja menghadapi ancaman ini Mereka akan mencari cara untuk melawan Tony Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan langkah-langkah yang cerdas dan terencana Meskipun mereka tahu jalan di depan akan penuh rintangan Persahabatan dan kebersamaan mereka menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang remeh Di tengah suasana rumah sakit yang sunyi Rico dan Ricky berjanji bahwa mereka akan bangkit dari cobaan ini Dan memastikan bahwa keadilan akan terwujud Tanpa harus terperangkap dalam lingkaran balas dendam yang bisa menghancurkan hidup mereka Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit Rico mulai pulih sepenuhnya Ia dan Ricky kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan penuh kewaspadaan Mereka tetap melanjutkan rutinitas kerja mereka Mencoba untuk tidak terlalu memikirkan peristiwa traumatis yang baru saja mereka alami Namun, ketegangan di kota Batam belum sepenuhnya meredah Dan ancaman dari Tony masih menghantui mereka Pada suatu pagi, Ricky dan Rico berjalan bersama menuju tempat kerja mereka Berbincang santai untuk mengalihkan perhatian dari stres sehari-hari Jalanan pagi di Batam terlihat tenang Dan aktivitas kota mulai ramai dengan orang-orang yang berangkat bekerja Namun, ketenangan itu tiba-tiba terganggu ketika mereka berpapasan dengan Tony Dan beberapa teman preman yang telah menyerang Rico sebelumnya Tony, yang mengenakan ekspresi dingin dan penuh kebencian Melihat Rico dan Ricky dari kejauhan Tanpa memperlihatkan tanda-tanda penyesalan atau rasa takut Tony langsung mendekati mereka dengan langkah tegas Rico, Ricky, Tony memanggil dengan nada menantang Kau pikir kamu bisa lari dari masalah ini begitu saja? Rico dan Ricky berhenti sejenak Merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti suasana Rico merasakan kemarahan yang mendidih di dalam dirinya Sedangkan Ricky mencoba tetap tenang Mengingat nasihatnya sendiri untuk tidak terjerumus ke dalam kekerasan Jangan mulai lagi, Tony, kata Ricky dengan suara tegas Kami tidak mau ada masalah lagi Namun, Tony tampaknya sudah tidak mau mendengarkan Dengan isyarat tangan, ia memerintahkan teman-temannya untuk menyerang Tiba-tiba, beberapa preman yang ada bersama Tony mengeluarkan senjata tajam dari balik pakaian mereka Situasi menjadi sangat berbahaya dalam sekejap mata Rico dan Ricky segera menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain melawan untuk mempertahankan diri Mereka berdua mempersiapkan diri Berusaha menghadapi ancaman dengan semangat dan ketangkasan yang mereka miliki Rico mencoba menggunakan keterampilan bertarungnya yang telah terasa selama bertahun-tahun Sedangkan Ricky, meskipun bukan seorang petarung Berusaha melindungi Rico dengan sekuat tenaga Pertarungan senit pun meletus di tengah jalanan Rico dan Ricky berusaha melawan Tony dan teman-temannya yang bersenjata tajam Dalam kerumunan yang kacau, suara bentakan, teriakan, dan bunyi logam saling bertuburukan memenuhi udara Rico, meskipun baru sembuh dari luka-lukanya, menunjukkan ketangkasan dan keberanian yang luar biasa Sementara Ricky berjuang keras untuk melindungi sahabatnya dan meminimalkan bahaya Saat perkelahian berlangsung, Rico dan Ricky berhasil membalikkan keadaan Mereka menggunakan segala cara untuk melawan Tony dan teman-temannya Menghindari serangan dan melawan balik dengan tekad kuat Dalam situasi yang kacau, Rico berhasil merebut senjata dari salah satu preman Dan menggunakannya untuk melawan, sementara Ricky terus-menerus menghalau serangan yang datang dari berbagai arah Dalam pertarungan yang semakin intens, Tony, yang merasa frustrasi dan terdesak Mencoba menyerang Rico secara langsung Namun, Rico, dengan dorongan adrenalin dan kemarahan yang menguat Akhirnya mampu melawan Tony dengan tekun Dalam konfrontasi yang memuncak, Rico dan Ricky secara bersamaan menghadapi Tony dan teman-temannya Berusaha mengalahkan mereka dan mengakhiri kekacauan ini Dalam pertempuran yang mengerikan itu, beberapa teman Tony terjatuh dan terluka parah Akhirnya, Tony sendiri terdesak dan dalam keadaan lemah, tidak mampu melawan lebih lanjut Dalam perlawanan terakhir yang brutal, Rico dan Ricky, dalam keadaan putus asa dan marah Berhasil membunuh Tony dan teman-temannya Dengan keadaan yang sangat berbahaya dan tidak bisa lagi dikendalikan Mereka menyelesaikan pertempuran dengan cara yang ekstrim Ketika semua reda, jalanan yang sebelumnya kacau menjadi sunyi kembali Hanya menyisakan jejak-jejak darah dan kerusakan Rico dan Ricky, yang kelelahan dan terluka Berdiri di tengah-tengah kekacauan dengan napas tersengal-sengal Kemenangan ini terasa pahit Karena mereka menyadari bahwa kekerasan yang mereka lakukan Telah membawa mereka lebih dalam ke dalam konflik yang lebih besar dan lebih berbahaya Ricky menatap Rico dengan ekspresi campur aduk Merasa bersyukur bahwa mereka selamat Tetapi juga sangat menyesali keadaan yang telah mereka ciptakan Kita harus segera pergi dari sini, Rico Ini sudah terlalu jauh Rico mengangguk setuju, masih terengah-engah dari pertarungan Aku tahu Kita harus berhati-hati dan memikirkan langkah berikutnya Dengan langkah yang berat dan penuh kuaspadaan Mereka meninggalkan lokasi pertarungan Berusaha menyembunyikan jejak mereka Dan menghindari perhatian lebih lanjut dari pihak berwajib Atau orang lain yang mungkin terlibat Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang Dan konflik ini belum sepenuhnya berakhir Namun, untuk saat ini Mereka berusaha untuk melanjutkan hidup mereka Dengan cara yang lebih hati-hati dan terencana Menyadari bahwa masa depan mereka sekarang Berada dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya Setelah pertarungan sengit di jalanan Rico dan Ricky merasa tertekan dan kelelahan Mereka tahu bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut Untuk menghindari masalah lebih lanjut Namun, belum sempat mereka melarikan diri Suara sireno polisi mulai terdengar mendekat Situasi menjadi semakin genting Dan mereka tidak punya waktu untuk bersembunyi Polisi tiba di lokasi dalam waktu singkat Dan mulai menyisir area sekitar Rico dan Ricky yang mencoba menghindari perhatian Akhirnya dikepung oleh beberapa petugas yang cepat tanggap Mereka tidak bisa mengelak lagi saat polisi mendekat Dan menangkap mereka Dalam keadaan tidak berdaya Rico dan Ricky ditahan dan dibawa ke kantor polisi Untuk dimintai keterangan Di kantor polisi, mereka diperiksa dengan seksama Rico dan Ricky, meskipun bersikeras bahwa mereka hanya membela diri dari serangan brutal Menghadapi pertanyaan yang tajam dan investigasi mendalam Mereka menjelaskan bahwa mereka diserang oleh Tony dan teman-temannya yang bersenjata Dan mereka terpaksa melawan untuk mempertahankan diri Namun, semua penjelasan mereka tampaknya tidak cukup untuk menghindari konsekuensi dari tindakan mereka Meskipun penyerangan awal adalah aksi kekerasan yang dilakukan oleh Tony dan kelompoknya Kenyataan bahwa Rico dan Ricky telah membunuh beberapa orang dalam pertarungan itu membuat kasus mereka menjadi sangat serius Di mata hukum, tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian tidak dapat diandap enteng Meskipun ada faktor pembelaan diri Setelah proses penyelidikan dan persidangan, keputusan hukum diumumkan Rico dan Ricky dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun karena tindakan mereka yang berujung pada kematian Meskipun mereka dapat membuktikan bahwa mereka bertindak dalam keadaan darurat Hukum tetap menilai bahwa pembunuhan tetap merupakan pelanggaran serius Dengan hati yang berat, Rico dan Ricky menghadapi kenyataan bahwa mereka akan menghabiskan beberapa tahun di penjara Mereka harus menerima kenyataan bahwa perjuangan mereka melawan Tony dan teman-temannya telah membawa mereka ke situasi yang sangat sulit Mereka ditahan di sel penjara yang dingin dan sempit, jauh dari kehidupan normal yang mereka impikan Di dalam penjara, Rico dan Ricky merenungkan keputusan dan tindakan mereka Mereka sering berbicara tentang apa yang telah terjadi Mencoba memahami bagaimana mereka bisa terjebak dalam situasi yang begitu buruk Mereka juga berusaha untuk tetap kuat dan saling mendukung Mengetahui bahwa masa depan mereka mungkin masih bisa berubah jika mereka bertindak dengan bijaksana Waktu berlalu dengan lambat, dan hari-hari di penjara menjadi bagian dari rutinitas baru mereka Mereka mengikuti program rehabilitasi dan berusaha beradaptasi dengan kehidupan di balik jeruji besi Meskipun situasi mereka tidak ideal, mereka berusaha untuk tidak kehilangan harapan Dan tetap berpikir positif tentang hari-hari setelah mereka bebas nanti Mereka berdua sepakat bahwa mereka akan memanfaatkan waktu di penjara Untuk merenung dan merencanakan langkah selanjutnya dalam hidup mereka Keduanya bertekad untuk keluar dari penjara sebagai orang yang lebih baik dan lebih bijaksana Siap menghadapi tantangan yang akan datang dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat Rico dan Ricky, meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit Terus berdoa dan berharap agar suatu hari nanti mereka bisa memperoleh kesempatan kedua Untuk membangun kembali hidup mereka dan meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang mereka Terima kasih telah menonton!